Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua Kembali lagi disini ketemu dengan Irfan Perwakilan dari PT. Stanley Black & Decker Indonesia Hari ini kita akan review produk baru Yang hari ini kita akan review Itu adalah berhubungan dengan softback Atau tas profesional untuk tools Nah, apa sih guna tas profesional untuk tools ini? Yaitu adalah digunakan untuk menyimpan tools Atau nanti digunakan untuk membawa aksesoris Mata bor, mata gerinda Atau juga digunakan untuk membawa toolsnya sendiri Seperti itu Selanjutnya, yang kelima Kita akan masih review adalah softback professional tools Atau profesional tas yang digunakan untuk penyimpanan-penyimpanan tools dan aksesoris Yang selanjutnya itu adalah modelnya seperti ini Nah, seperti ini bentuknya Jadi kita akan jelaskan juga satu persatu disini Jadi, kalau misalkan untuk yang tipe yang ini SKU nomornya itu adalah DWST T17623 gitu ya Jadi, untuk ukuran dimensinya itu adalah 45,7 x 25,8 x 24,8 cm Nah, untuk yang tipe yang ini Dia sudah ada logo T-Stack-nya ya Jadi, maksudnya disini itu adalah Kita bisa di-combine ya Bisa digabungkan dengan beberapa koper dari T-Stack Atau nanti kita akan launching juga Selanjutnya itu adalah Yang menggunakan ini Yang menggunakan tools box Jadi, nanti tinggal digabungin ya Ditumpuk di atas Jadi, ini bagian atasnya Jadi, nanti bisa di-kunci Karena bagian T-Stack itu kan ada bagian kuncinya di kiri-kanan Jadi, nanti tinggal di-lock seperti itu ya Oke, nah kita akan bahas satu persatu lagi Untuk yang bagian fitur yang ini Kalau yang ini, modelnya itu berbeda lagi ya Nah, bentuknya itu seperti ini Ya, sebelum kita masuk ke dalam Kita review dulu bagian sampingnya Di bagian sampingnya ini Sudah dilengkapin juga dengan pocket ya Terbuat dari materialnya itu Kain, sangat tebal gitu ya Sangat kuat, sangat kokoh Dan ini juga bisa menahan Beban kapasitasnya itu adalah 25 kg ya Oke, ini ada pocket Di sini juga sudah ada pocketnya lagi Di sini Jadi, sangat banyak sekali ya Untuk menyimpan tools Terus, di bagian belakang Di sini juga ada pocket yang lebih besar ya Di sini Untuk menyimpan beberapa tools Atau nanti untuk menyimpan catatan Bisa digunakan di sini Nah, di sini juga sudah ada name tag ya Jadi, nanti biar nggak ketukar gitu ya Jadi, nanti bisa dimasukin di sini Atau mungkin Kalau misalkan identitas ya Misalkan nanti kita punya banyak ini Jadi, nanti di Apa sih namanya? Dinamain ya Misalkan yang project 1 ini Project 2 Atau nanti dinamakan Sesuai dengan nama Petanggung jawaban masing-masing Seperti itu ya Jadi, pada saat nanti Compartmentnya ini Cocoknya itu Petanggung jawabannya itu satu-satu Misalkan ya Jadi, nanti ini tinggal diserahin Berarti semuanya ini Tanggung jawabannya personal Seperti itu Jadi, nanti kita tinggal bawa aja Pada saat kerja Terus, selanjutnya itu adalah Ya, bagian dalam Kita akan coba lihat Bentuknya seperti apa Oke Untuk Hand carry-nya Atau untuk mengangkatnya itu Juga sudah ada dua ya Di sini Ada yang sistem angkat seperti ini Kita kunci dulu Nah, bisa diangkat seperti ini juga Terus, nanti bisa di Model selempangin juga bisa ya Nah, sekarang kita akan review Di bagian dalamnya Kebetulan ini bekas Kita sudah isi Sama aksesoris-aksesoris ya Kebetulan di sini Isinya itu ada beberapa Baterai, charger Jadi, muatnya itu Sangat banyak sekali ya Ini salah satu contoh aja Buat para penonton semua Bahwa ini muatnya itu Sangat banyak sekali Jadi, pada saat nanti Kerja di lapangan Kerja di proyek Atau assembling di rumah customer Gitu ya Jadi, nggak ada aksesoris Yang ketinggalan ya Jadi, kita langsung Siap kerja Langsung bawa aja Nah, seperti ini Ya, bentuknya itu ada Seperti ini Untuk bagian bawahnya ini Juga sudah terbuat dari Plastik ya Plastik fiber yang Gampang dan mudah pecah Di sini Dan ini sudah bisa Dikonekin ke T-stack ya Nah, untuk bagian dalam Khusus untuk yang Tipe yang ini Sudah dilengkapin Ada ruang pembatasnya ya Seperti ini Jadi, nanti Misalkan Ini bisa dibatasin Seperti ini Karena di sini Juga ada Sistem velcro-nya ya Sistem Apa sih namanya Velcro ya Jadi, nanti Bisa dibatasin Seperti ini Selain ruang penyimpanan Yang di dalam tadi Yang bisa dibatasin ya Spacenya itu Bisa disetting Sesuai kebutuhan Atau sesuai Fungsional kerja ya Kalau misalkan Di sini untuk Tools-tools-nya Di sini untuk Acessories-nya Jadi, ini Nanti bisa di-just Sesuai dengan Kebutuhan aja ya Jadi, fungsional aja Untuk yang ini Jadi, bisa dipindah-pindahkan Tambahannya lagi itu adalah Di sini Juga sudah dilengkapin Dengan pocket-pocketnya lagi ya Misalkan nanti Untuk menyimpan Mata bor Mata obeng Screwdriver gitu ya Karena Panjang 7 Panjang 5 Panjang 10 Tinggal dimasukin Di sini aja Jadi, pocket-nya itu Sangat banyak sekali ya Atau Saku-sakunya Sangat banyak sekali Jadi, ini sangat berguna Sangat bermanfaat sekali Pada saat nanti Kerja Mobile ya Atau nanti Di project yang mungkin Pindah-pindah Seperti itu Jangan lupa Like, comment, subscribe Serta nyalakan lonceng Notifikasi Anda Untuk menerima update Video terbaru Dari Dewalt Dewalt Garanti Tough Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa